Hai kali dengan SJ20 Green 45 meter BCP Bigim saya akan coba shoot batu baterai karena tadi shoot yang botol di 2700 PSI terlalu naik ya ini di 3000 PSI habisnya pompa demo shoot botol batu baterainya ya kita lihat pek rendel satu kita lihat ya Hai tinggal di Zero plus 23 per hai 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 234 dot di atas krus kita lihat ya saya agak sedikit kecewa ya karena ini ya 20 Green ini meskipun 20 Green tapi dia tidak mampu menghandle pada saat PSI nya di 2700 teman-teman ya di 2700 itu mulai nendang per shoot kira-kira 80-120 PSI ya jadi dia nggak bisa menghandle untuk eh apa namanya pressure yang tinggi saya belum jelas ya kenapa permasalahannya ini ini ya BCP Monelo D34 Bigim 45 meter ini ya 45 meter ini tidak menggunakan manometer jadi bisa sampai di 5500-6000 PSI menggunakan pen baut ya kanan 2 kiri 2-1 tapi eh yang paling penting kita main aman ya jadi saya isi tetap di 3000 teman-temannya ini larasnya hospital ini SC20 flat beda dengan isi 20 dome yang punya ANM ya lain bedanya adalah kemungkinannya diameternya lebih kecil sehingga dia tidak mampu untuk menghandle mantap tidak mampu untuk menghandle PSI yang tinggi ya wuhh gila mantap nih wuhh ini ya bulung temen-temen ya ini tadi 23 per 4 ya ini yang bawah ini jarak 53 meter kalau nggak salahnya ini disini oke nah kalau ini kita lihat ya teman-temannya penelitian saya ini kalau di 2700 PSI ini naik sini temen-temen sini naik entah kenapa kemungkinan si SC20 ini yang flat dia punya diameter pelurunya kecil tidak terlalu sebesar yang SC20 dome sehingga pada saat PSI tinggi ya fps tinggi maaf si peluru ini tidak bisa menghandle sehingga dia pontang-panting karena dia pegangan gesek ke alurnya kan berarti semakin renggang karena kan diameternya agak lebih kecil ya saya rasakan ini kalau yang ini ya yang apa namanya laras hospital ini ya saya rasakan memang diameternya ini sedikit lebih gemuk eh lebih besar ya daripada yang diameter seperti siap fiction dan lain-lain dah kita minta posisi jadi akhirnya si SC20 flat ini pada saat pressure tinggi dia tidak bisa untuk menahan tekanan karena si sirip-siripnya itu geseknya sedikit kalau saya lihat dengan karakteristik 10 alur dengan twist ratio 1 banding 12 dan larasnya ini kelihatannya agak besar inner diameternya ya 4,5 pas mungkin ya atau berapalah saya nggak tahu kelihatannya ini bisa saya coba untuk peluru slug nanti kita kita lihat ya nanti saya coba saya coba beli peluru slug nanti saya tes coba karena slug itu justru diameternya itu tidak boleh terlalu ngepres karena dia yang bergesek itu sebodinya ya badan yang kerasnya tapi nanti saya cek dulu oke ya jadi 45 meter bisa hit 1 baterai dengan baik ya cukup bagus sih sebetulnya ini di 3000 PSC nanti kalau di 2700 liar sekali teman-teman tenaganya liar banget naik banget itu ya oke salam satu laras teman-teman ya salam untuk para pecinta big game semua ya teman-teman ya ya